PEMBICARA 1 Jaksono akhirnya menyampaikan permohonan maaf kepada wartawan ngajuk. Karena pada saat terjadi ketegangan antara petugas keamanan dan karyawan PLN dengan beberapa wartawan, dia tidak berada di kantor. Sehingga, pihaknya tidak secara langsung dapat mengetahui apa yang telah terjadi. Menurutnya, tidak ada larangan bagi wartawan untuk melakukan pelukutan di kantor PLN unit ngajuk. Jadi, saya mohon maaf selagi mewakili manajemen PLN ngajuk. Saya, Wicaksono, kemudian saya jadi manajer unit di PLN ngajuk. Jadi, terkait kemarin, kemudian saya mohon maaf, pas dinas luar, kita ada undangan dari LH terkait dengan CSR di desa meda, desa wisata. Jadi, waktu jenengan datang, teman-teman yang menyambut mungkin ada sedikit ketidaknyamanan, itu saya selaku manajemen mohon maaf. Yang kedua, menyikapi bahwa kami sebagai perusahaan publik, perusahaan lesi negara, menolak itu tidak benar. Jadi, tidak benar. Kami bukan sifatnya menghalangi atau mungkin menolak bapak-bapak sekalian untuk hadir, tapi karena pada saat itu memenyah kita pelayanan dan ada salah satu pelanggan yang harus kita layani, kita persilahkan yang berkepentingan masuk dulu. Jadi, PLN kami itu karena sifatnya pelanggan itu privasi, Pak. Jadi, secara pribadi, pelanggan itu kecuali pelanggan itu membawa surat atau mungkin menyampaikan kami, Pak, kami didampingi, kami ada pendamping, kami ada memberikan kuasa, mungkin kami bisa menerima untuk dimasukkan ke dalam ruang atau pelayanan kami. Jadi, memang secara umum di PLN ada pelayanan secara umum, Pak. Kita melayani berbagai permintaan pelanggan, baik pengaduan, pasang baru, perubahan daya. Tapi yang kemarin, karena hal khusus, sebenarnya kita ingin memasukkan pelanggan ke tempat customer service, di tempat khusus, kita bisa diskusi dengan pelanggan. Dan kami harapkan teman-teman dari kuatawan pada saat mungkin ingin wawancara, mungkin setelah kami nangani pelanggan tersebut. Jadi, setelah pelanggan itu selesai, munggu, kita bisa klarifikasi. Kemarin yang terjadikan pada saat pelanggan, belum kita memberikan penjelasan secara detail, terpasti, ya mohon maaf, mungkin kami kebelah saya tidak adil pada saat itu. Jadi, pada saat saya tidak adil, tiba-tiba teman-teman mendokumentasikan teman-teman saat melayani pelanggan tersebut atau pelanggan yang lain, itu memang membuat reaksi spontan teman-teman. Jadi, mohon maaf kalau memang teman-teman dalam menyingkapi kedatangan jendangan semua, mengakibatkan kurang kenyamanan. Itu mungkin dari saya, Pak, untuk klarifikasi kejadian kemarin. Kendati, PAPLN unit Nganjuk telah meminta maaf kepada wartawan. Namun, kasus penghadangan peliputan terus berlanjut karena hukum. Karena perbuatan petugas keamanan dan pegawai PLN sudah masuk kategori kriminalisasi kepada wartawan. Apabila dibiarkan, dikhawatirkan kelakuan jenama-jenama terhadap kerja wartawan bakal terulang lagi. Untuk itu, para wartawan yang sedang melakukan peliputan di PAPLN saat itu mengancam untuk melaborkan ke polisi. Berarti saya menanggap menghalangi kerja wartawan. Kami kan sebenarnya melayani dari masyarakat juga, supaya masyarakat itu tahu pelayanan di PLN itu seperti apa. Bukan justru kita dihalangi-halangi untuk meliput obyek-obyek yang ada di dalam. Karena obyek kami yang kami ingin tujukan dari si pelapor tadi. Tapi kami dihalangi-halangi untuk bahkan bertemu kepada manajernya pun kami tidak bisa. Ini yang kami sangat kecewa dan kami harus ada pertanggung jawaban dari pihak PAPLN ini. Apakah ada upaya untuk menghubungi bayi telpon gitu Pak? Sudah tadi berkali-kali dari pihak wartawan itu menghubungi tapi tidak ada jawaban. Bahkan kami dijanjikan satu jam untuk bisa ketemu kepada manajernya atau direkturnya. Tapi kenyataan sampai sekarang duduk. Ketegangan antara wartawan dengan pihak kantor PLN unit ngajuk ini berawal dari salah seorang pelanggan yang mengadu karena sudah 10 hari jaring listriknya diputus. Pelanggan bernama Tantawi, warga desa Tempelwetan, Kejombatan Wajaret, mengaluhkan atas pelayanan unit PLN ngajuk. Karena menerima tagian yang tiba-tiba membekak sekitar Rp6.000 tanpa ringkian yang jelas. Namun beberapa kali datang ke kantor tidak mendapatkan pelayanan dengan baik. Dari Nganjuk Jawa Timur, Nganjuk TV, Laporkan. Terima kasih telah menonton!